Jadi yaudah, nerimaan, jadi saya tutup dulu termasuk suami yang hidup dalam tetanggan. Pokoknya ketawa aja nggak boleh dulu, kan? Diatur. Sampai teman-teman bilang, kesian banget sih, lo penyanyi duitnya di dopet cuma 100 ribu, ya gini lah, digantinnya 100 ribu. Semua pokoknya diatur sama dia. Jadi kalau menikah sama orang atik CB, siap hidupnya diatur dari A sampai Z. Karena aku nggak siap untuk diatur. Mas Roni, ini masih terlihat kompak. Persahabatannya deketnya sekarang seperti apa sih? Sudah kayak apa nih? Sudah deket apa nih? Deketnya malah lebih deket dari dibanding pada saat kita nikah. Iya. Karena ya jarang ketemu, kan? Jadi setiap kali aku ke Indonesia selalu nggak tahu ada aja. Selalu ada acara, gitu. Jadi suka nggak ketemu kalau misalkan itu? Pasti kita upayakan untuk ketemu, gitu. Karena silaturahminya harus selalu dijagakan. Tapi makin deketnya itu dalam hal apa nih? Mungkin lebih sering curhat lagi, Kak? Atau kayak gimana nih? Kalau dari aku ngerasain pada saat nikah kan dulu aku lebih sering dimarah-marahin dengan dia. Tapi setelah nggak menikah, marah-marah itu nggak ada. Jadi lebih enak pastinya. Ya, sekarang lebih ngobrolnya di banyak hal pokoknya. Lebih rileks, lebih... Ya, apalagi deh sekarang mau terjun ke politik. Jadi banyak menghubungi politik. Ya, karena kebetulan Mbak Ati kan juga boleh dibilang wawasan politiknya bagus. Jadi teman diskusi bukan hanya dalam hal pekerjaan, tetapi dalam hal sehari-hari dalam kehidupan pribadi, gitu. Jadi saya pikir kita memang, pertemanan kita memang agak berbeda dibanding yang lain. Biasanya orang kalau udah nggak sama-sama jadi nggak berteman kan. Tapi kita justru kebalikan setelah tidak bersama-sama dalam keluarga, kita bersama-sama dalam persahabatan. Jadi ini sangat tidak suka kalau punya pasangan, terus pasangannya cipika-cipiki gitu misalnya. Misalnya dulu kan dia ada rumpis kan? Ada Ii, ada Mak Lida, ada Mama Ina. Jadi kalau aku teman-teman dia latihan, terus Mama Ina sangat macipi kayak gitu nanti dibopi lho. Kamu ngapain sih cipi-cipi? Mak cobitin dia gitu. Jadi serba salah. Jadi ya udah, ngerimaan. Saya tutup dulu termasuk suami yang hidup dalam tekanan. Pokoknya ketawa aja nggak boleh dulu, kan? Sampai teman-teman bilang ini, kesian banget sih, lo penyanyi duitnya di dokter cuma 100 ribu, ya gimana, digantainnya 100 ribu. Iya, aku semua pokoknya. Siatur sama dia. Iya, jadi kalau menikah sama-sama atik cipi siap hidupnya diatur. Dari A sampai Z. Karena aku nggak siap untuk diatur, maka aku nyerah. Tapi pasangannya tuh timetannya posesif banget, jadi sama? Enggak, aku nggak. Dia nggak, dia. Oh, pembebaskan berarti banget ada satu. Kalau aku ya? Ya, karena dulu aku satu kesalahan dari Aki. Ketika dia dari pacaran sampai dia nikah, dia men-treat aku menjadi seperti apa yang dia mau. Gitu loh, diopeni, diurus, makan apa-apa. Pada saat tiga tahun pernikahan dia melihat, kok kayaknya figur suami kayak begini ya? Saya butuh figur suami yang bener-bener lebih dewasa. Nah, aku nggak ada di aku kan? Tapi aku dididik sama dia untuk menjadi tipikal suami seperti itu. Jadi buat teman-teman di rumah, kadang-kadang perempuan itu terlalu banyak ngatur. Tidak menjadikan suaminya menjadi pria yang dewasa. Semua diurusin celana dalam, kaos kaki, makan, di suap, apa. Jadi kayaknya, dulu kayak gue lebih mandiri, karena pas lama hati gue jadi nggak mandiri ya. Gitu. Jadi ternyata laki-laki tuh ada juga yang pengennya diindiin? Iya dong. Jadi kita harus dididik untuk menjadi kepala rumah tangga yang dewasa dalam segala hal. Dulu kan aku tidur, bukan aku yang menurut dia. Dia yang mau aku. Semuanya tempat dibalik-balik. Di balik-balik. Jadi lebih manja tapi posesif juga. Ya, karena dalam keluarga dia anak paling tua, aku anak paling kecil. Jadi dia biasa open-in adek-adeknya. Aku biasa di open-in gitu. Jadi yaudah. Oke. Nah, ini nih. Ada nggak sih keunikan yang sampai sekarang keringet banget? Ya mungkin, ini orang lucu banget. Unik banget berlaku yang satu-satu ya. Kalau Mas Rani apa? Yang unik ya? Kebiasaan mungkin yang masih diinget. Apa ya? Lali aku. Kalau aku paling sering beresin pakaian kotornya dari kamar mandi. Karena dia kadang-kadang kalau ngebruk pakaiannya seenaknya aja. Tapi ga loh sekarang. Kalau dia memang seneng punya banyak anjing. Kalau mungkin makanan masing-masing ya? Satu, dua, tiga. Dia seneng makan, dia seneng snack-snack. Dia pecel. Ya kan aku pecel ya, aku seneng gue-gue. Iya, kalau aku seneng ya pecel. Kalau hobi apa nih? Satu, dua, tiga. Hobi? Aku hobi mobil. Oke. Baju. Dia baju dari dulu ya. Kalau om Rani apa, Tinta? Apa ya dulu? Ya itu mobil itu ya, kamu emang dari dulu sama mobil. Kalau ada rezeki, pasti nuker mobil. Oke. Kalau dia ada rezeki, pasti beli baju. Perempuan. Perempuan. Oke. Maci banyak. Sama-sama, terima kasih. Boleh dong, greeting buat insert ulang tahun ke-20 tahun. Oh iya iya. Di hari Jumat ini. Oke.